Kalau ada anak buahmu yang luka ataupun apa itu yang memperlambat gerakanmu, ya kamu selesaikan saja gitu. Selesaikan dalam arti? Ya dibunuh lah. Nah sebelumnya ya saya ingin mengatakan bahwa dulu ada tokoh militer ya, senior saya, namanya Jenderal Benny Murtani. Dan saya amat kagum dengan brilliant banget pemikiran beliau itu kan. Dia bisa menjaga pemikiran yang akan datang gitu kan. Nah diantaranya adalah masalah timur-timur gitu kan. Nah timur-timur ini kan kalau kita melihat peta Indonesia gitu ya. Jadi waktu kecil saya belajar ilmu bumi juga kak heran gitu. Kenapa kok ada yang digambar putih gitu kan. Ternyata itu punyanya Portugis. Negara yang jauhnya kak begitu gitu. Nah dan kemudian Portugis ini kan berkembang demikian rupa waktu itu ya. Menjelang kira-kira tahun 70-an gitu kan. Menjadi negara komunis lah yang haluannya itu ke komunis. Ya tentu saja itu menjelar ke negara-negara jajahnya termasuk tim-tim kan gitu. Kemudian kita paling gak suka kan kalau itu nanti jadi komunis bisa aja menjelar ke NTT dan selanjutnya kan. Nah oleh karena itu beliau sudah mengantisipasi suatu saat mungkin kita akan masuk ke sana. Nah karena itulah lalu kemudian saya mendapatkan kesempatan itu ya kebetulan ya. Saya yang ada waktu itu di Magelang ya dipanggil ke Jakarta langsung melihat Pak Bini Murdani. Nah ternyata diberi tugas itu untuk melakukan penyelidikan terutama di Batas. Sebenarnya saya dilarang masuk gitu tetapi kemudian ada kesempatan akhirnya masuk juga ke daerah sana di Kota Batu Gede. Nah iya karena saat saya mau melakukan operasi penyelidikan itu tadi itu sudah ada lima intelijen mereka yang kita tangkap oleh aparat kita. Nah apalagi waktu itu pangkat saya sudah berbira kapten kan gitu kan. Semua kesana. Intinya saya harus mencari titik-titik dimana kita bisa masuk nantinya. Kalau apabila masuk. Jadi disitulah yang kekagumannya itu beliau sudah bisa membaca seperti itu. Jadi begini kan waktu saya kesana itu kan saya harus meng-cover diri gitu. Meng-cover diri kan. Meng-cover diri sebagai orang tim-tim juga gitu loh walaupun saya nggak pasti bahasa tim-tim gitu. Nah sebenarnya Manik itu nama di daerah Anu. Ini sebenarnya saat kita mau masuk gitu secara fisik dengan pasukan. Nah gitu. Nah waktu saya melakukan penyelidikan itu saya menyamar sebagai seorang mahasiswa. Yang lagi melakukan perlitian gitu. Dan masalah rumitnya tidak ada di daerah batas itu orang yang bisa bahasa Indonesia. Mereka pakai bahasa titun. Karena itu saya membawa penterjemah dari Atambua saya bawa gitu kan. Naik udah dua, dia satu, saya satu. Aku nyewa semua itu kan. Kan dibekali semua kan. Bahkan saya dibekali teropong kecil, saya juga dibekali pistol kecil gitu sebagai untuk jaga-jaga diri gitu kan. Namun kemudian saya dari penyelidikan itu berhasil atau ada kesempatan gitu untuk menyamar masuk ke daerah mereka. Walaupun itu sebenarnya aku gak diizinkan sama Pak Pening untuk masuk. Tapi saya kan ingin yang namanya terupas tentaranya itu kayak apa, yang namanya sekundalina, polisi itu kayak apa. Sejujurnya kayak apa. Karena kalau aku masuk aku menghadapi mereka nanti. Paling tidak aku punya gambaran kayak apa sih bagian tentaranya, polisi ini segala macam gitu. Nah aku masuk batu gede. Itu sebenarnya risiko tinggi. Masih ada Portugis segala macam yang intel yang ngelilingin pasar. Aku kan pas hari pasar masuk pasar gitu kan. Itu situasinya kayak apa di dalam kota, di daerah Batu Gede? Lagi, Batu Gede itu lagi ada pasar. Jadi kalau lagi ada pasar gitu, memang kita boleh masuk rombongan gitu kan. Dengan membawa surat keterangan lah dari pos tempat gitu kan. Dari border gitu ya. Dia punya border, dia punya border gitu. Nah aku ikut mereka itu gitu. Dan mereka rombongan itu pun gak tahu aku siapa gitu. Aku juga sudah menyamarin mereka. Gitu kan. Jadi akhir perjalanannya walaupun dengan liku-liku yang sangat berbahaya di situ ya. Akhirnya aku bisa lolos dan mendapatkan banyak keterangan. Karena ini kayak diatur sama Allah aja gitu ya. Saya itu bisa masuk situ, masuk benteng ya. Karena tentara-tentara itu jual sabun, jual rokok gitu kan ya. Nah aku kan menyamarin dari pelayannya Cina ini kan. Jadi saya kan gotongin sabunan dari benteng mereka itu. Benteng Portugis itu. Wah kokoh banget bentengnya. Senjatanya itu dipasang di mana-mana aku jadi tahu kan. Gitu. Jadi tahu. Nah itulah. Kok satu saat ya, sekian bulan kemudian waktu aku masuk jadi dengan pasukan. Aku merebut kota itu. Kota Batu Gede adalah kota pertama yang kita rebut secara fisik. Dan diperintahkan untuk didudukin. Kita itu seakan-akan sukarelawan yang mendudukin itu. Saya bersama-sama pasukannya Pak Lopez Dacrus, UDT. Aku mendudukin itu. Makanya waktu aku diperintahkan nyerang Batu Gede itu aku sudah tahu sebetulnya gimana. Karena itu di dalam foto itu kan ada bendera mara putih berkibar pertama kali ya di Batu Gede itu. Jadi dari Portugis kita turunkan. Dan yang saya suruh melakukan itu adalah Roy Lopez. Yaitu partisan saya yang dia Indo, dia tropas, pangkatnya Koprar. Saat itu Bang Yus di tim UMI. Iya. Ada berapa tim saat itu? Jadi waktu masuk itu ada tiga tim ya. Namanya Satgas Flamboyan. Tim Susi ya. Komendannya itu Pak Yunus Yusfiah, pangkatnya Mayur waktu itu ya. Wakilnya Kapten Sunarto, teman saya. Terus tim kedua Tuti ya. Dipimpin Pak Tarub, Mayur Tarub. Wakilnya Kapten Agus Salim Lupis, kawan saya. Ini dua-duanya sudah meninggal, Nato sama Lupis teman saya ini. Nah tim ketiga namanya UMI. Tim pimpin Mayur Sofyan Effendi, Wakilnya saya Kapten. Seti Oso gitu. Nah waktu masuk itu saya ceritakan. Itu ya ketentuannya itu satu. Ini briefing dari Pak Benny Murtani nih. Satu. Kamu dimasukkan secara sia. Karena itu operasi ini tidak berbocor. Oleh sebab, oleh karenanya kalian pun gak boleh pamit dengan para keluargamu mau kemana kamu. Silahkan pamit tapi ke tempat lain. Nah gitu kan ya. Yang kedua. Saat itu bangnya sudah menikah? Hah? Saat itu bangnya sudah menikah? Sudah, barusan. Mantain nanyar saya. Berapa bulan dari menikah sampai? Baru buah bulan-bulan dan itu kan bulan apa ya. Saya itu Agustus gitu. Ya hampir satu tahun lah. Waktu itu istri satu bulan, Mas. Hah? Waktu itu izinnya apa sama istri? Aku sekolah kan. Sekolah ke Bogor. Kan memang bener-bener di sekolah. Tetapi sekolah baru tiga hari dibuka. Aku diciduk ke si jantung sana kan. Aku gak hati, aku salah apa itu. Ternyata memperangkat ke situ kan. Karena dianggap aku orang paling tahu kan. Dari tujuh empat kan aku sudah masuk sana kan. Sebagai staff intelligence dari Satgas itu saya dudukkan. Nah, itu kan jadi yang kedua itu tadi. Yang ketiga kan operasinya serah sia. Jadi kalau ada diantara kalian tertangkap, kita akan pernah ngakui kamu siapa. Nah, yang ketiga, kamu harus menggunakan nama samaran orang sana. Kan dikasih daftar samaran banyak sekali. Karena ada Suarez, ada Alfonso, ada gitu ya kemudian nama-nama sana lah gitu kan. Nah, ada yang namanya Manik gitu kan. Manik itu adalah nama orang di batas. Manik film di batas. Aku ngambil itu Manik. Kenapa? Ya, lalu tak ganti. Manik itu tadi yang keren kan. Dulu kan ada film serial spy yang Manik gitu kan. Ceritanya itulah gitu. Nah, Manik kan gitu kan. Jadi, kita mengandung itu yang keempat. Kalau ada anak buahmu yang luka ataupun apa itu yang memperlambat gerakanmu, ya kamu selesaikan saja gitu. Selesaikan dalam arti? Ya, dibunuh lah. Gitu kan. Ya, walaupun prakteknya waktu aku satu saat ada empat anggota saya luka tembak, itu aku nggak mampu untuk menghabisin. Dia saya bisa selamatkan, saya bisa evakuasi. dengan helikopter. Dan itu adalah satu evakuasi yang spektakuler itu. Karena di buah kepungan musuh, aku bisa meminta apa namanya helikopter kita mendarat. Helikopternya sipil loh kita sewa. Aku ingat sekali kok pilotnya namanya Bang Ngirawan gitu dari Pertamina kita sewa dulu kan. Dan dia berhasil anak buah saya saya selamatkan. Jadi, dari semua pengalaman operasi itu ya paling paling unik nih ya. Karena seorang prajurit saya maupun anak buah saya ditugaskan dengan mempertaruhkan nyawanya. Pastilah mengharapkan kalau saya selesai atau saya syukur hidup, kalau mati pun saya dapat penghargaan sebagai kegebanggaan anak-anak saya nantinya. Kan gitu kira-kira. Nah ini buru-buru penghargaan diakui siapa kita pun tidak kan gitu loh. Jadi, secara moral pun sudah sudah amat berat. Tetapi, kita harus sadar itulah pasukan khusus di dalam mengembang tugas-tugas intelijen seperti itu. Jadi, seorang intelijen itu ya kalau kita tugas lalu mati tidak ada yang nangisi gitu. Tapi, kalau kita gagal kita dicaci magi. Ya, cerita lucunya kan dalam perjalanan berikutnya waktu saya yang lalu kembali ke sana habis sekolah intelijen yang tadi dicopot tiga hari dicopot tadi kan aku kembali lagi ke sana sekolah lagi. Setelah selesai sekolah aku diperangkatkan lagi gitu kan. Sebagai staff intelijen cuman. Nah itu kan masih nyandang saya kapten menik. Anur panggilannya sama anak-anak di sana sudah begitu aku datang yang untuk tiga kali kan mereka tahu kan. Kenapa itu uji? Oh, waktu itu gini kan. Kita harus pakai pereman menyama sebagai seorang sukarelawan. Ini adalah bahan yang paling tahan. Gak dicuci, gak nung, gelesotan juga. tahan segala macam. Maka umumnya hampir rata-rata semuanya itu pakai jean semua anak buah kita. Ya kayak dipatung di belakang kita ini kira-kira gambar. Saya kayak gitu. Warna juga aku ingat baju saya biru muda di atasnya. Gitu. Pake topi yang sama? Sama pakai topi-kopoi gitu. Senjatanya akka juga? Akka, semuanya pakai akka. Karena kalau kopasus tugas itu boleh milih senjata. Yang anggap kita paling nyaman gitu. Paling daplek senjata itu. Enggak dipersihkan sehari-duh hari itu kan gak ada masalah ya. Masih bisa kita tembakan. Dibandingkan M16 atau yang lain. Itu pilihan anak-anak juga. yang tadi kan belum saya teruskan kan. Yang lucu apa? Yang lucu setelah aku jadi gubernur. Ini kan 75 ya. 75 itu 25 jadi gubernurnya. Jadi sudah sekian belas tahun gitu ya. Terus saya kemudian jadi gubernur kan ceritanya kan. Nah televisi di tim-tim kan bergabung dengan kita di provinsi ke-27 waktu itu. Aduh kok ini suti lusun bukannya ini kapten menek gitu. Jadi setelah latihan komando lalu kita dianggap sudah lengkap. Sudah mimpin pasukan biasa sudah ke daerah operasi sudah pakai barit merah latihan komando gitu. Itu siap mimpin pasukan saat ditaruh di grup di Agopassus menggelar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.